Cek Eh, belum Pak Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian Marilah kita Mengucapkan puji dan syukur Atas kehadirat Allah SWT Yang mana Telah memberikan Nikbat dan hidayah Kepada kita hingga detik ini Salawat Rata Salam Marilah kita sanjungkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Yang mana Telah Yang mana Telah membawa kita Dari zaman kegelapan Menuju zaman terang-menerang ini Sahabat-sahabatku sekalian Begitu banyak Ampunan dan berkah Jika kita berbicara tentang Bulan Ramadan Khususnya Ialah Malam Laylatul Qadar Bagi kita Umat Islam Tentu Sangat mengharapkan Pahala Yang sebanyak-banyaknya Daya Allah SWT Dan Ampunan yang sebesar-besar Daya Allah SWT Dengan adanya Bulan Ramadan Dengan adanya bulan Ramadan ini Marilah Kita Bersama-sama Atau Berlomba-lomba Untuk beribadah Pada bulan Ramadan ini Malam Laylatul Qadar Sangat erat hubungannya Dengan ibadah Pada malam hari Allah SWT Berfirman Dalam surah Al-Qadar Kayak 1-5 Yang berbunyi Yang artinya Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran Pada malam Laylatul Qadar Tahukah engkau Apakah itu Malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar Adalah malam yang lebih baik Daripada malam seribu bulan Pada malam itu Turunlah Malaikat-malaikat Berserta Jibril Dengan seizin Tuhannya Membawa segala urusan Pada malam itu Sejahteralah Hingga terbit fajar Kesimpulan pada ayat tersebut Adalah Memberikan Pengertian Kepada kita Bahwa dengan pendeknya Umur-umur Umat Nabi Muhammad Maka Allah Memberikan Keistimewaan Kepada orang Yang mau beribadah Pada malam tersebut Dan apabila ia Kebetulan beribadah Pada malam tersebut Maka Ia Sama dengan Beribadah selama 83 tahun Atau sama dengan 1000 bulan Sahabatku sekalian Marilah Kita Bersama-sama Untuk Berusaha Sebisa-bisa mungkin Agar bisa Melaksanakan Atau beribadah Pada malam Laylatul Qadar Atau pada malam tersebut Yumkin Hazamini Mungkin Ini dari saya Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih